Mas Renggi belum punya pacar kan? Mas Renggi belum punya pacar kan? Mas Renggi belum punya pacar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Informasi yang akan Min sampaikan pada kesempatan kali ini Ada yang berbunga-bunga dan bahagia pemirsa Dimana saat minggu lalu Ayu Tinting syuting Bronis TV Suasana Bronis yang outdoor dan juga menyedangkan Dan ternyata Ayu Tinting dipertemukan dengan seorang pria tampan Terus nama Frankie Beliau adalah pemilik vendor makanan Yang dia sediakan malam hari itu Dan ternyata pria ini adalah seorang pengusaha makanan pemirsa Wah 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 kedekatan Ayu Tinting sontak saja Menjadi serotan dan juga menjadi buah bibir para netizen Yang digadang-gadangkan bahwa Ayu Tinting lagi berbunga-bunga kepada Frankie Begitu sebaliknya Karena disini terlihat nih senyuman manja dari Ayu dan juga Frankie Yang memberikan isyarat bahwa mereka masih sama-sama zomblo nih pemirsa Dan disini Ayu Tinting juga belak-belakang nih Yang menanyakan kepada Frankie Frankie punya pacar atau belum Dan Frankie menjawab untuk saat ini belum Dan sebentar lagi wah wah Apakah ini pertanda bahwa Frankie Membuka hati untuk Ayu Tinting dan sebaliknya Biasa saja senyum malu dari Ayu Tinting Dan juga Frankie menghiasi kaca Dan menghiasi layar yang ada di televisi pemirsa Keduanya sangat kocak Dan juga ada session dimana mereka berdua duduk bersama Dan diganggu oleh Bang Wendy Cagur Dan kedekatannya pun semakin aduhai Ketika Ayu Tinting menanyakan tentang nomor handphone dari Frankie Dan langsung dijawab nih oleh Bang Frankie Dikasih langsung saat itu juga wah Montra-montra jitu dari Ayu Tinting akhirnya membuahkan hasil Semoga kedekatan ini bukan hanya sandiware di depan televisi ya pemirsa Semoga saja bisa berlanjut ke jenjang yang lebih baik lagi ya Sama-sama jomblo dan sama-sama berkepala tiga Dan disini juga Ayu Tinting menanyakan sosok Frankie kepada salah satu karyawannya Yang mengatakan bahwa Frankie memang masih jomblo nih pemirsa Wah 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 Janda depok makin terdapat nih pemirsa Semoga saja ya kedekatan mereka membuahkan hasil amin Ternyata bernama Frankie dan memiliki sebuah restoran cepat saji Yang memang menyediakan makanan-makanan untuk bertemu luar biasa Dan pengusaha muda ini juga ternyata senang dengan Ayu Tinting Yang hari ini bisa berkunjung dan juga memakan makanan dari restorannya Wah wah kebahagiaan yang haki gini pemirsa Karena bisa bertemu dengan Neng Depok yang cantik dan juga aduhai Gansir langsung dari Bronius TV Manius Camping ceria kita makin lengkap banget nih Ditemenin sama Neng Ayu Dan juga tim Bronius lainnya ditambah lagi dengan bintang tamu kece badai nih pemirsa Semoga semua kegiatan Ayu Tinting berjalan dengan lancar nih Amin ya roh malamian Meninggalkan kedekatan Ayu Tinting bersama dengan pria bersanda leputih Yang ternyata seorang pengusaha kuliner Semoga kedekatan mereka makin tambah akrab Karena memang Ayu Tinting pun senang nih ya masak Apalagi masak untuk Neng Shifa Dan juga Bilkir Sumairah Razak tentunya Meninggalkan berita Ayu Tinting yang senang dekat dengan Seorang pria yang tampan dan juga pengusaha muda yang luar biasa Pokoknya doa terbaik deh untuk Ayu dan Bang Frankie ya Semoga suatu saat nanti bisa bertemu dan juga bisa silaturahmi bareng ya Amin ya roh malam Oke sahabat semua inilah informasi yang sedang viral dan sedang diburu oleh netizen saat ini Semoga tayangan yang mimpin hadirkan bermanfaat dan pastinya bisa mengembati rasa kangen sahabat dengan Ayu Tinting Oke sahabat mimpin airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton